Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Abang Beni dalam acara yang sama yaitu Ngobrol-ngobrol tentang hukum dengan bahasa kampung-pung-pung-pung Jadi kali ini kita menjawab pertanyaan teman kita lagi Dari mana nih dia nih? Dari Kabanjahe Kabanjahe ini daerah Tanah Karo nih rekan-rekan Dekat prestagi sana Jadi pertanyaan begini Bang Ayah saya memberikan, membuat wasiat Membuat wasiat bahwa rumahnya akan diserahkan kepada anak yang pertama Ya kan? Nah Ternyata belakangan ayah saya ingin membatalkannya wasiat itu Bisa gak Bang kira-kira kata dia begitu Inilah yang akan kita bahas rekan-rekan Apakah wasiat yang sudah dibuat bisa kita batalkan? Inilah yang akan kita bahas rekan-rekan Tetap tonton sampai selesai Supaya tidak gagal paham Oke? Jadi rekan-rekan wasiat Atau hibah wasiat ini Dibuat biasanya di hadapan notaris Ya kan? Berdasarkan pasal 875 Kaua Perdata Ya kan? Wasiat adalah Akta yang membuat pernyataan seseorang Tentang apa yang dikehendakinya Akan terjadi setelah ia meninggal dunia Demikian pula Hibah wasiat Juga dapat Dibatalkan Ya kan? Jadi rekan-rekan Wasiat atau hibah wasiat yang dibuat Ayah teman Kenen tadi Bisa dicabat Dibatalkan atau dicabut kembali Karena banyak mungkin kejadian rekan-rekan ya Dibujuk Mungkin orang tua kita ini gue tua kan Dibujuk, dirayu Dibawa berenang-berenang Dibawa mandi air panas Makan-makan jagung Lalu disuruh lah membuat wasiat Ya kan? Supaya begini-begini-begini Namanya juga orang tua ya kan? Dirayu-rayu anak Akhirnya mau Ya kan? Nah belakangan rupanya anak yang lain Merayu juga Ya kan? Gitu Jadi semua anaknya merayu-merayu Akhirnya bingung dia Sementara Surat wasiat Atau hibah wasiat Sudah dibuat Nah Bagaimana caranya bisa dibatalkan? Bisa rakan-rakan Ya kan? Pencabutan wasiat Ya kan? Menurut pasal 992 Kawa Perdata Dilakukan dengan wasiat baru Nah Atau dengan akta notaris yang khusus Dengan Yang memwasiatkan Menyatakan Kehendaknya Akan mencabut Wasiat itu seluruhnya Atau sebagian Boleh itu Jadi dia buat lagi wasiat baru Atau Dibuat di akta Di nosat Notaris Jadi belepotan Jadinya Rakan-rakan Ini karena Rakan-rakan Jagung bakar tadi nih Jadi dengan demikian Ya Teman kita tadi dari Kabanjaya Bisa Bisa dibatalkan lagi Caranya seperti tadi Pergi lagi ke notaris Buat wasiat baru Atau Buat akta notaris Tentang pencabutannya Ya Caranya bagaimana? Ya seperti tadi Datang lagi ke notaris Menyampaikan Akan membatalkan wasiat Yang kemarin itu Dalam akta itu Nanti dibuat dia Ya Dijelaskan semua Akta wasiat yang terdahulu Disebutkan dengan jelas-jelas Bahwa itu Dibatalkan Dicabut lagi dia Ya Jadi tidak sulit Rakan-rakan Jadi langsung lagi Ke notaris Ya Karena apa? Jangan sampai Si orang tua kita meninggal Nah itu udah Gak bisa lagi Nah kalau dia masih hidup Masih bisa dicabut Jadi anak-anak juga Janganlah coba-coba Merayu-rayu orang tua Untuk Membuat wasiat Untuk kepentingan diri sendiri Ya Karena melihat orang tua kita Sudah tua Dirayu-rayu Diajak mandi-mandi air panas Makan cendol Akhirnya disuruh Bikin wasiat Itu namanya Kualat nanti Tetap tonton channel Bang Bini Supaya kita terindah Dari keseunah-unahan Sampai berjumpa kembali Tetap semangat Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton